Polisi militer Kodam Jaya mengungkap fakta baru terkait kasus meninggalnya Imam Masyur oleh tiga anggota TNI. Selain Imam Masyur, ketiga pelaku juga menculik satu korban lain. Kasus penganiayaan anggota TNI hingga mengakibatkan meninggalnya seorang warga Aceh berusia 25 tahun, Imam Masyur, memasuki babak baru. Usai mengamankan tiga pelaku, yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J, Polisi Militer Kodam Jaya juga mengungkapkan bahwa satu warga sipil yang merupakan KK Ipar Praka RM juga telah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Kejadian bermula saat Imam Masyur, yang diduga merupakan penjual obat-obatan ilegal, diculik di kawasan Ciputat 12 Agustus 2023. Para penculik kemudian melakukan penganiayaan dan meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta kepada keluarga korban. Korban akhirnya ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kamis 24 Agustus lalu. Hingga saat ini, Polisi Militer Kodam Jaya sudah memeriksa delapan saksi terkait kasus ini, termasuk pihak keluarga korban dan warga sekitar kejadian penculikan. Saksi yang sudah kami periksa sejumlah lapan orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain. Selain itu, tim penyidik POM Dam Jaya juga mengatakan bahwa korban penculikan berjumlah dua orang. Namun para pelaku melepas salah satu korban karena sudah kesulitan bernapas. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu dilepas. Dilepas di sekitar tol Cikias atau ya di sekitar tol Cikias itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak napasnya sudah susah. Karena ketakutannya akhirnya korban yang satu dilepas. Polisi Militer Kodam Jaya berjanji proses hukum akan dilakukan secara adil dan terbuka. Akibat kasus ini, ketiga anggota TNI yang juga merupakan satuan pas Pampres ini terancam hukuman mati. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews